Pemirsa sore ini Kapolda Metro Jaya Irjen Polgatot Edi Pramono dan Pangdam Jaya Majen TNI Eko Margiono meninjau pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi menjelang Sidang Gugatan Sengketa Pilpres 2019. Pengamanan Gedung MK melibatkan 12.000 personel gabungan yang bersiaga selama persidangan. Peninjauan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ke Gedung MK disambut langsung Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzat. Kapolda Metro Jaya menyatakan pengamanan selama proses persidangan melibatkan 47.000 personel gabungan TNI Polri yang akan mengamankan beberapa wilayah di beberapa area. Sementara untuk mengamankan area di sekitar Gedung MK disiagakan 12.000 personel gabungan. Dekanya salur lintas ataupun penutupan jalan pun akan dilakukan diantaranya di Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, dan di Kawasan Harmoni. Pengamanan ini dilakukan guna memastikan persidangan Sengketa Pilpres 2019 berjalan lancar sesuai waktu yang ditentukan undang-undang. Supaya itu memberikan rasa aman dan nyaman juga yang melakukan persidangan. Baik itu yang termohon, pemohon, maupun dari Pak Ketua berserta perangkatnya masyarakat persidangan. Kita lakukan semua. Itu kita antisipasi lah. Kita berharap juga pada pelaksanaan sidang nanti. Kan di sini sudah diakomodir, difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi yang bisa masuk ke ruang sidang. Itu yang datang. Nah yang lainnya tadi Pak Siti sampaikan ada live streaming, nonton live streaming saja lah. Sehingga bisa berjalan semuanya dengan aman, lancar, dan damai ya. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pendahuluan Sengketa, PHPU, Pilpres pada 14 Juni 2019, kemudian dilanjutkan sidang pemeriksaan pada 17 hingga 21 Juni 2019. Berikutnya sidang putusan digelar MK pada Jumat 28 Juni 2019. Dari Jakarta, Dibu Nurbahagia, Mas Turi, Ainews melaporkan.